Perang ini harus segera dihentikan. Harus segera dihentikan. Kenapa? Karena ini perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan seharusnya tidak terjadi. Seharusnya bisa. Bisa diantisipasi. Jadi kita juga berharap Indonesia juga bisa mengambil inisiatif. Sebagai Presiden G20 ini, kita berharap Indonesia juga bisa mengambil inisiatif dalam hal ini. Bisa itu. Bagaimana caranya? Kan kita juga punya kedekatan sebetulnya hubungan kedekatan dengan Rusia. Dari sejak Bung Karno. Kenapa Indonesia tidak melakukan itu? Sebenarnya pertanyaan ini kan saya bilang bisa kan Indonesia melakukan. Cuman mungkin menurut saya ada tekanan-tekanan ya. Sedikit pressure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat irhas kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Jadi walaupun saya punya tamu seorang ibu-ibu. Kalau bahasa politik disini emak-emak ya. Kemarin ada emak-emak yang bilang minta Jokowi mundur. Tapi ini bukan bagian dari emak-emak itu. Ini adalah emak-emak yang sudah go internasional. Sekarang ada di Turki. Ibu Nur Hayati Ali Asgab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merefli yang keren. Makin keren aja Bu. Keren. Nur. Saya tahu Bu Nur sekarang balik lagi ke Ankara. Ankara ya? Iya betul. Tidak ada murkahnya tadi kan? Di sini Ankara yang baik sih. Ankara yang baik ya. Bukan Ankara pula. Ankara ya. Iya betul. Tetap cerita itu. Jangan lupa Sobat Eras kalian. Ankara bukan Istanbul. Bu Nur ngajar di mana Bu Nur? Saya lupa. Di universitas? Ankara Haji Bairan Valley University. Oke. Ya begitulah. Pokoknya Ankara University. di Universitas di Ankara. Betul. Mengajar tentu hubungan internasional ya? Iya. Iya betul. Ini Sobat Eras kalian tentu pengen tahu ya. Bagaimana situasi antara Ukraine, Ukraina dan Rusia. Setelah Rusia melakukan invasi, kira-kira sudah hampir berjalan 3 atau 4 minggu ya. Karena kenapa menariknya? Ada 2 hal yang membuat saya tertarik Bu Nur. Kenapa saya menghubungi Bu Nur. Walaupun di waktu video ini dibuat di Indonesia bagian Barat ini sudah pukul setengah 1 malam. Di sana jam berapa Bu Nur? Setengah 9. Eh setengah 9 ya. Setengah 9 ya. Masih masuk akal ya saya menghubungi Bu Nur. Walaupun barusan saya mengajar. Saya coba mengklik informasi ini. Ternyata jarak antara Turki dan Ukraina itu hanya 1.700 kilometer. Saya bilang Palembang bolak-balik aja udah seribu itu ya. Jadi nggak jauh-jauh amat sesungguhnya. Dan yang kedua saya dengar katanya ada perundingan hari ini bahkan yang difasilitasi oleh Turki yang mempertemukan kedua belah pihak. Silahkan Bu Nur overview mengenai situasi setelah Rusia menginvasi Ukraina terutama yang dirasakan di sekitar Turki dan tentu di Eropa secara keseluruhan. Menurut pengalaman Bu Nur. Jadi menarik sekali Bung Refli kalau kita mencermati apa namanya diplomasi Turki di dalam hal perang antara Rusia dan Ukraina. Kenapa saya katakan diplomasi Turki? Karena peran Turki, peran diplomasi Turki ini sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena Turki punya hubungan yang baik dengan kedua negara ini. Dan Turki punya ketergantungan yang luar biasa terhadap kedua negara ini juga. Nah, letak Turki ini sangat strategis. Karena Rusia ini kalau mau apa-apa ya lewat Turki. Kan Turki punya namanya Bosporus tuh. Dardanelis namanya. Ya, namanya. Ada selatan Dardanelis itu ya. Sama Bosporus itu. Nah, ini sehingga ketika Rusia menyerang Ukraina ini, Uni Eropa, Uni Eropa kan Barat istilahnya, kan kemudian langsung apa namanya, memjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia gitu ya. Jadi artinya karena Ukraine adalah bagian dari EU yang apa namanya, yang notabene Ukraine merasa ditinggalkan oleh Uni Eropa. Nah, mereka kan kebingungan ini mencari siapa yang bisa memfasilitasi. Karena kalau Uni Eropa atau Western yang mengundang Rusia, pasti Rusia nggak mau. Oke. Itu kan. Ya kan, Rusia pasti akan mengatakan tidak. Sementara kalau misalnya kan Security, UN Security Council kan sudah melakukan sebetulnya rapatnya. Tetapi, kalau misalnya Dewan Keamanan PBB ini, apa namanya, memberikan misalnya menjatuhkan sanksi pun, pasti akan difeto oleh dua negara. Ya, dan Rusia. Rusia dan Cina. Ya. Rusia pun punya hak veto, dan Cina pasti akan memveto juga gitu kan. Jadi tidak berdaya. Artinya di dalam menghadapi perang ini, banyak negara-negara Western itu yang merasa membutuhkan peran negara lain. Makanya kemarin kan sempat, Bung Refri saya dengerin kan membahas mengenai bagaimana diharapkan Indonesia sebagai presiden dari G20 bisa mengambil inisiatif ini. Begitu kan. Nah, menariknya, Turki ini dia punya inisiatif yang lalu membuat diplomasi forum gitu ya. Diplomasi forum, Antalya Diplomasi Forum. Nah, sukses yang pertama, baru tahun lalu yang pertama dan ini tahun kedua gitu ya. Nah, di tahun ini mereka karena ada pecah perang ini dan Turki merasa punya kepentingan yang besar terhadap dua negara, sebetulnya Turki bisa-bisa saja diam karena dia merasa bahwa saya harus bersikap netral karena diplomasinya dia aktif neutrality katanya. Gitu ya, aktif tapi netral gitu. Nah, kemudian ini kan bingung nih Barat nih ya, bagaimana caranya kalau mereka ngundang Rusia dan lain sebagainya. Kemudian Turki yang berinisiatif bahwa Erdogan ini, Erdogan ini kan selama ini sangat dipojokkan ya posisinya di Western. Karena dianggap sebagai Islamic leaders gitu ya. Menurut saya Islamic leaders yang begitu kuat gitu ya. Dan dikhawatirkan kekuatannya akan, apa namanya, merubah konstelasi global gitu. Karena, apa namanya, Turki ini kan anggota dari NATO juga gitu. Turki bersahabat dengan Rusia, dekat. Turki itu sebetulnya sama Rusia itu, apa namanya, benci tapi rindu gitu. Baik, juga rival gitu ya. Rival yang saling membutuhkan. Betul, betul. Jadi hubungan mereka ini menurut saya cerdas gitu. Bagaimana dua-duanya saling tahu kapan saatnya mereka butuh, kapan saatnya mereka rival. Tapi memang hubungannya baik gitu ya. Hubungannya terjaga dengan baik. Kadang-kadang, ya ini juga kadang-kadang siapa berpihak kepada, siapa dimanfaatkan. Siapa begitu kan, tergantung kebutuhan kan. Makanya ada kata-kata, there is no, apa namanya, friends ya, istilahnya. Yang teman sejati atau lawan sejati. Tidak ada lawan dan teman yang sejati. Yang ada adalah kepentingan. Kepentingan. Nah, ini dalam memainkan hal ini, tinggal tergantungkan bagaimana kita memainkan peran ini. Kan begitu. Nah, kemudian di acara di Maret itu, tanggal 10 Maret, sebelum diplomasi forum, Turki mempertemukan antara Rusia dengan Ukraine. Nah, ini disambut sangat baik oleh... Oh, 10 Maret lalu ya? 10 Maret, ya. 10 Maret yang lalu itu, Turki memfasilitasi pertemuan antara Rusia dengan Ukraine. Nah, pertemuan ini meskipun pertemuan pertama ini belum menghasilkan apa-apa. Karena kedua belah pihak kan baru ketemu, kemudian saling punya argumentasi lah. Artinya, Rusia mau siswair. Kan yang diharapkan siswair, gitu kan. Ngegenjatan senjata. Tapi Rusia mengajukan, apa namanya, mengajukan syarat yang tidak bisa diterima oleh Ukraine. Jadi, artinya pertemuan pertama itu belum berhasil. Tapi tidak, kemudian sama sekali hilang begitu saja. Jadi, kemudian mereka membuat kesapakatan lagi bahwa akan ada pertemuan berikutnya. Jadi, di saat itu belum berhasil, mereka bilang, oke, kita akan bicarakan lagi kemudian. Nah, kemudian hari ini pertemuan lagi delegasi. Delegasinya Turki dan delegasi, sorry, delegasi Rusia dan delegasi Ukraine. Menariknya, pertemuannya di Istanbul kali ini. Oke, kemarin di? Di Antalya. Di Antalya, oke. Yang kemarin di Antalya. Diplomasi, itu diplomasi forumnya itu dihadirin oleh banyak sekali. Jangan lupa, hadir pula di saat di pertemuan itu, di Diplomasi Forum, itu sekjen NATO. Sekjen NATO hadir. Biar tidak mislip ya. Ada Diplomasi Forum, ada pertemuan Ukraine dan Rusia. Sebelum Diplomasi Forum, ya. Oke, dua hal yang terpisah ya. Iya, betul. Tetapi dua-duanya juga hadir di Diplomasi Forum. Oke. Jadi sebelum Diplomasi Forum, mereka bertemu dulu antar dua delegasi ini ya. Betul, betul. Yang ditengahi oleh Turki. Begitu kan, difasilitasi oleh Turki. Nah, kemudian mereka juga hadir di Diplomasi Forum-nya. Nah, di acara Diplomasi Forum yang Antalya itu dihadirin banyak sekali. Mereka hadir, ya, sekjen NATO semua karena juga ingin bertemu dengan kedua negara ini. Sebetulnya mereka ingin sekali bisa juga berbicara kepada dua belah pihak ini. Termasuk sekjen NATO itu. Begitu kan, mengapa mereka hadir. Nah, kemudian itu bukan deadlock ya. Kalau NATO itu Ukraina itu anggota NATO? Ukraina itu, kenapa sampai ribut mau perang? Karena Ukraina mau ditarik menjadi anggota NATO. Oh, Rusia yang enggak mau? Rusia yang enggak mau. Karena nanti... Ini anggota NATO enggak? Rusia tidak juga. Tidak juga. Kan Turki yang anggota NATO. Oke, oke. Jadi di sekitar, enggak mau karena di sekitar-sekitar situ kalau semua jadi anggota NATO kan dikroyok nanti Rusia-nya. Iya, iya, iya. Itu yang Rusia enggak mau. Ukraine kan sudah jadi part of Uni Eropa. Oke, iya. Oke. Nah, itu kan. Nah, jadi kan ditarik untuk menjadi anggota NATO. Itu yang Rusia enggak mau, begitu. Nah, kemudian di, apa namanya, yang lebih menarik lagi, Bang Refri. Bang Refri, ini pertemuannya hari ini itu dihadiri juga oleh pengusaha. Jadi, konglomeratnya Rusia. Yang dia, jadi involved, gitu ya. Dia mau, karena dia pengen Rusia aman, enggak perang, gitu kan. Ukraine juga, karena kan, ini kan tadinya bagian dari Rusia. Former Soviet Union ini, Ukraine ini. Kan begitu. Jadi, artinya, semua itu punya keprihatinan, gitu. Menurut saya, saya melihatnya dari kacamata. Pengusaha itu paling banyak ya, usahanya di Ukraine mungkin ya. Seperti mungkin Indonesia di Timor-Timor dulu ya, mungkin ya. Masih ada. Benar, tapi kan punya kepedulian, gitu. Menurut saya pengusahanya peduli, gitu ya, tentang apa yang terjadi. Padahal pengusaha ini tinggalnya di Inggris, di London, di Inggris. Dia tinggalnya di Inggris, tapi dia punya kepedulian, gitu. Nah, tadi pagi, tadi pagi, baru tadi pagi ya, Erdogan setelah membuka forum ini, kemudian Erdogan terbang ke Uzbekistan, melanjutkan perjalanannya. Jadi, kepedulian Presiden Erdogan ini, beliau sendiri yang membuka. Beliau sendiri yang hadir, gitu. Untuk memberikan... Di dua forum itu? Iya, betul. Jadi, forum Rusia-Ukraine, dan forum yang lebih banyak, gitu. Iya, jadi Rusia-Ukraine beliau membuka, yang tadi pagi juga beliau ya hadir sendiri, gitu. Oke. Gitu, bangun, reflek. Kemudian, nah situasi, kan saya tadi bilang bahwa ketergantungan Turki ya, banyak kepadanya di dua negara ini. Yang menarik, yang menarik, tapi stok di sini, stok barang yang importnya sebagian besar dari negara yang perang ini, nggak langka barangnya itu. Jadi, masih ada. Jadi, tidak ada kelangkaan barang di sini. Artinya, minyak goreng. Minyak itu juga bergantung pada mereka. Minyak goreng, maksudnya tidak stoknya di situ? Jadi, nggak ada kelangkaan, gitu ya, artinya. Itu yang tergantung sama Rusia apa aja, Turki? Gasnya Turki itu 50% dari Rusia. Oke. Kalau dari Ukraine? Dari Ukraine, gandum. Gandum, ya. Gandum, minyak, itu dari Ukraine. Minyak goreng, itu dari Ukraine. Oke. Tapi, walaupun itu jadi perang, kelangkaan tidak terjadi, gitu ya? Kelangkaan tidak terjadi di sini. Nggak ada yang namanya panic buying, gitu. Nggak ada, ya? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Itu yang menarik juga untuk dicermati, ya. Artinya, sistem yang, sistem manajemennya sudah berjalan dengan baik, artinya ya. Jadi, ya mungkin stok mereka masih banyak, dan lain sebagainya. Tapi ini, ada sebuah fenomena yang menarik, begitu. Nah, kalau kita lihat masyarakatnya bagaimana? Turki ini termasuk destinasi favorit dari Rusia, warga negara Rusia. Jadi, turisnya besar banget dari Rusia, gitu ya. Kalau Bang Mung Refli, misalnya, di Istanbul maupun ke Kapadukia, itu banyak turis dari Rusia. Waktu saya ke sana, waktu saya ke sana juga tahun baru itu, awal-awal Januari, masih banyak tuh orang Rusia yang ke Kapadukia, Istanbul. Nah, ini, jadi tujuan wisata Rusia itu sebagian besar ke Turki. Mereka enjoy. Antalia juga, Anatolia itu kan, Antalia itu juga tujuan wisatanya turis-turis dari Rusia. Jadi, sebetulnya Turki juga mendapatkan dampak yang cukup besar, ya, dari perang ini, gitu. Tapi juga, di dalam memanfaatkan situasi ini, Turki juga mendapatkan apresiasi yang besar oleh negara-negara maju. Khususnya negara-negara barat. Artinya, dari Turki yang begitu, kan, banyak sekali friksi-fiksi yang mereka buat terhadap Erdogan. Misalnya, pernah terjadi yang mereka sebut dengan Sofagit, gitu. Padahal nggak ada apa-apa sedetulnya. Tapi mereka besar-besarkan, gitu ya, karena menganggap bahwa Erdogan tidak menghadapi. Mungkin pernah dengar nggak ya, Bang Refli, Sofagit itu? Apa itu ya? Sofagit apa? Sofagit itu pernah terjadi ketika Presiden Uni Eropa datang ke Turki, ya, bersama dengan Ketua Parlemen Uni Eropa. Ketua Parlemennya perempuan. Nah, kemudian, karena yang hadir Presiden, ditemui, memang tujuannya bertemu dengan Turki, dengan Presiden Erdogan. Karena secara protokoler, harusnya Presiden memang sama Presiden, Head of State dengan Head of State, gitu kan. Ketua DPR dengan Ketua DPR, kan begitu protokolnya. Nah, karena yang ngatur itu kan protokoler itu kan kedua negara. Kedua negara protokol, kedua negara kan kalau Indonesia punya, karena kebetulan saya pernah sama Pak SP, ikut Pak SP, ya, jadi pasti kan protokol sama protokol yang ngatur, gitu kan, Presidennya di mana, ininya bagaimana, gitu kan. Bahkan Presiden sama Presiden nggak bisa satu lift, misalnya. Romongan Presiden harus sendiri-sendiri, itu kan protokol. Nah, karena ini Ketua DPR, jadi Ketua DPR-nya tidak duduk di sampingnya Erdogan. Yang duduk di samping Erdogan adalah Presiden, gitu kan. Itu jadi isu yang sangat besar di Uni Eropa. Karena? Karena Ketua DPR Uni Eropanya perempuan dianggap Erdogan tidak, kenapa? Dianggap tidak menghormati, diskriminati. Perempuan, dianggap, ya, dianggap tidak, dianggap melecehkan perempuan. Karena perempuan sehingga tidak diberikan kursi di sebelahnya. Wah, jadi ribut itu. Nah, itu Ketua DPR Parlemen Eropa. Iya, Uni Eropa, betul. Jadi, itu jadi ribut, gitu ya. Terus sensitif itu, sentimen itu, terus aja berlanjut. Artinya Erdogan dianggap tidak menghargai perempuan, gitu. Sampai di Turki juga sering ada demo perempuan-perempuan, gitu ya. Karena Turki mencabut perjanjian dengan Uni Eropa, gitu kan. Padahal menganggap bahwa Turki ini, dilihat dari sejarahnya, perempuannya memang dari dulu kan sudah ikut peran. Perempuannya kan memang berperan, gitu ya. Artinya, sudah tidak ada lagi diskriminasi. Kalau menurut saya di Turki ini, perempuannya tough, gitu. Perempuannya kuat dan punya bagian tersendiri. Nah, itu dijadikan ini. Nah, momentum ini, Bung Raffi, menjadi momentum yang sangat bagus. Karena semua Erdogan dipuji, gitu. Karena bisa mempertemukan antar Rusia dengan Ukraine. Nah, ini momentum yang saya bilang, sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, gitu ya. Yang ingin mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif dalam posisi, di mana dia mempunyai posisi yang cukup, gitu. Nah, Turki ini yang mengambil inisiatif. Kita lihat negara-negara lain mana. Negara-negara, misalnya, Uni Eropa, sudah jelas, saya bilang tadi mungkin kesulitan. NATO juga kesulitannya. Tetapi juga tidak ingin. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak mau. Karena takut. Takut dianggap kalau dekat dengan Rusia, gitu kan. Rusia ini kan sekarang sudah dijatuhin sebagai penjahat, gitu ya. Di barat lah, gitu. Dianggap sebagai penjahat perang, gitu. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya, ini unik sekali perang Rusia sama Ukraine ini. Karena belum pernah dalam sejarah, sebetulnya, perang ini terjadi, gitu ya. Kan agamanya sama ini, ortodoks sama-sama ortodoks. Gitu kan, kalau dilihat. Terus geografinya, ortodoks sama ortodoks. Gitu kan, ya. Kemudian juga, kalau ditinjau dari perang ini, kenapa ini belum pernah terjadi. Makanya saya, saya pribadi merasa bahwa sebagai akademisi, atau sebagai ini ya, menganalisa ini, ini perang ini harus segera dihentikan. Harus segera dihentikan. Kenapa? Karena ini perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan seharusnya tidak terjadi. Seharusnya bisa. Bisa diantisipasi. Begitu kan. Nah, ini, makanya saya sebagai Presiden JSEA, Geneva Council for International Affairs and Development, kita mengeluarkan media statement. Dan lucunya, yang korban itu kan. Tadi Presiden apa? Di Indonesia kan Presiden? Geneva Council for International Affairs and Development. And Development. Karena di dalam perang ini, Bung Refri, itu yang selalu yang menjadi korban, itu adalah perempuan dan anak. Nah, di Ukraina sendiri, di Ukraina sendiri ini, ya banyak sekali terjadi, tidak perang pun banyak terjadi, human trafficking. Gitu kan, human trafficking, dimana yang menjadi korbannya adalah perempuan dan anak. Jadi, kita mengeluarkan, dan kemudian lucunya lagi, grup di Uni Eropa ini, Barat ini, kan di Ukraina ada juga kelompok, muslim, gitu ya. Yang non-Ukraine, gitu kan. Jadi, ada yang dulu dari perang-perang dulu, kan former Soviet Union ini, kan tidak hanya terdiri dari satu bangsa. Nah, ini ada diskriminasi terhadap refugee-nya. Diskriminasi refugee Ukraine, yang muslim, ya? Iya, jadi ini aneh, gitu. Jadi, memang makin terbuka. Di diskriminasi di mana? Jadi, misalnya, misalnya, iya di Eropa, misalnya Polan, Polan dia mengatakan bahwa kita tidak terima, apa namanya, kita terima Ukraine, refugee dari Ukraine, padahal dia tidak terima refugee dari Syria. Jadi, kelihatan sekali kepentingan-kepentingannya. Jadi, ini buat saya sangat menyedihkan, ya. Makanya seharusnya tidak begitu cara menanganinya. Nah, ini bagaimana? Karena ini kan humanitarian, ini kan kemanusiaan masalahnya, bukan masalah agama, gitu. Jadi, saya sebetulnya juga, kita juga berharap, Indonesia juga bisa mengambil inisiatif. Sebagai Presiden G20 ini, kita berharap Indonesia juga bisa mengambil inisiatif dalam hal ini, gitu. Kalau kita punya, kalau Turki punya forum diplomasi, G20 itu Rusia anggota? Anggota, Rusia anggota, Cina anggota. Turki anggota. Ukraina enggak? Ukraina enggak. Dia enggak masuk G20. Tapi kan Uni Eropa, kan? Oke. Iya, kan? Nah, bisa itu. Bagaimana caranya? Kan kita juga punya kedekatan, sebetulnya hubungan kedekatan dengan Rusia. Dari sejak Bung Karno. Oke. Iya, kan? Kita kan... Uni Soviet dulu ya. Bahkan kita menyumbang masjid di mana? Samarkand, ya di mana? Di... Bosnia itu ya. Hah? Kan, kalau enggak salah Bosnia ya, yang kita bikin bangun masjid. Kalau Rusia saya enggak tahu hal-hal. Itu di Uni Sovietnya sih sebenarnya. Di salah satu daerah di Uzbekistan atau Kazakhstan ya. Tapi itu dapet... Samarkand. Samarkand itu di Uzbek. Di Uzbek. Di Uzbek, ya. Kalau Samarkand. Ada Imam Bukhuri ya di situ. Iya, betul-betul. Di Uzbek itu, di Uzbekistan. Jadi artinya, ini sebetulnya Indonesia bisa mengambil inisiatif juga. Dan kita berharap Indonesia sebagai presiden G20 ini, bisa melakukan satu terobosan. Seperti, kita kan punya. Di sini ada Antalya Diplomasi Forum ya. Kita dulu punya namanya Demokrasi Forum, Bali Demokrasi Forum. Oh iya, Bali Demokrasi Forum ya. Dulu kan sangat bergensi itu, di zaman Pak SBY. Nah, sayangnya kan itu mungkin mati suri atau saya enggak tahu juga gimana. Tapi dulu itu sangat bergensi. Saya enggak tertarik lagi yang begitu-begituan. Saya kira apa namanya. Orientasi itu ada inward looking, ada outward looking. In, out itu ada dua-duanya. Kalau ini kayaknya lebih orientasi ke dalam. Jadi artinya, saya benar-benar berharap Indonesia bisa juga mengambil inisiatif ini. Karena ini bukan masalah apa-apa lagi, tapi ini masalah humanitarian, kemanusiaan. Dimana di dalam perang selalu yang menjadi korban itu perempuan dan anak-anak. Whether you like it or not, suka atau tidak suka. Karena yang laki maju perang, kemudian istri sama anak-anak yang terlantar gitu kan. Meskipun sekarang jadi refugee. Refugee so what? Ada yang menampung. Sekarang sudah lebih dari berapa ribu yang terbunuh, sudah seribu orang katanya yang meninggal. Yang menjadi korban. Ini kan civil. Orang-orang yang tidak berdosa. Ya kan? Jadi ini saya kira bukan cuma, jangan kita gak jauh gitu ya. Kita kan suka menganggap, ah jauh masalahnya gitu ya. Jauh dari Indonesia gitu kan. Tapi kalau kita, kan politik kita bebas aktif. Jadi sama, seharusnya kita bisa melakukan juga pendekatan-pendekatan. Kalau merasa, apa namanya, punya kepentingan kan kita, apa namanya, di konstitusi kita jelas ya. Bahwa negara berdasarkan, apa namanya, di pembukaan undang-undang dasar kita kan jelas ya. Kemalikan kemahasialah masa. Nah. Penjajian di atas ini harus dihapuskan. Nah. Perikmanusiaan dan perikadilan. Ya, itu kan jelas. Jadi berdasarkan itu, kita bisa berperan sebetulnya, Bung Refri. Jadi, apa namanya, dengan menggunakan berbagai macam forum, misalnya G20 atau G20 yang kita sekarang menunjukkan presidensi, kita juga bisa memanfaatkan momentum itu. Ya kan? Atau kita bisa juga hadir di dalam, kita bisa ngajak Turki juga kan, kita mau dong terlibat dalam hal, apa namanya, mediasi. Gitu kan? Kalau saya lihat ya, negara di dunia yang bisa menyatukan Ukraina dan Rusia ini, selain Turki, sepertinya kan Indonesia, ya kan? Karena pertama, Ukraina berangkali tidak menganggap Indonesia musuh, Rusia juga begitu kan? Dan kita lagi menjadi presiden G20 kan? Iya. Pertanyaannya adalah, kenapa inisiatif, walaupun saya pertanyaan yang sudah saya bisa jawab sendiri. Kenapa kemudian Indonesia tidak melakukan itu? Kenapa Indonesia tidak melakukan itu? Sebenarnya, pertanyaan ini kan saya bilang bisa kan Indonesia melakukan. Iya. Cuma mungkin, menurut saya, ada tekanan-tekanan ya, sedikit pressure, begitu. Ya, karena kan Rusia ini, saya bilang kalau di PBB misalnya ada veto, ada apa namanya, sanksi, pasti akan di veto. Veto itu tidak hanya datang dari Rusia sendiri, tapi China juga akan memveto. Nah, mungkin Indonesia menganggap bahwa kalau dia berpihak, takut berat ke kanan, berat ke kiri, begitu kan? Kalau berat ke Rusia, jadi saya nggak tahu pertimbangannya apa. Tapi kan ini kan tidak berpihak, sebagai fasilitator kan? Artinya, presiden G20 kita punya legitimasi kan? Untuk mempertemukan kedua belah pihak tersebut. Karena itu juga mengancam, mengancam pertemuan G20 tahun ini kan? Joe Biden sudah ngancam. Kalau undang Rusia akan begini-begini dan lain sebagainya kan? Dan Indonesia rasanya nggak mungkin tidak mengundang Rusia kan? Untuk semuanya sesuai dengan keanggotaannya. Jadi kenapa Indonesia tidak lebih berinisiatif gitu? Atau bahkan tidak ada inisiatif sama sekali? Saya kira itu bisa ditanyakan kepada kementerian luar negeri ya? Seharusnya. Tidak, apa jawabannya? Saya sendiri, kalau saya bilang kan sebagai individu, atau sebagai yang saya bilang, saya punya sebagai presiden G20 Geneva Council, kita mengeluarkan statement kan begitu. Media statement. Dan kita menghubungin Sekretaris Jenderal GSIAD ke Human Rights Council di Geneva, mengatakan bahwa ini perlu ada perlindungan. Di Turki ini, selain menjadi fasilitator mediasi, juga menampung pengungsi dari kedua-duanya, dari Ukraine dan dari Rusia. Oh ada juga pengungsi dari Rusia? Banyak, ada. Artinya ada juga yang mereka membuka diri gitu. Menampung selain dari Ukraine, juga dari Rusia. Rusia yang kemungkinan akan terdampak perang mungkin ya? Yang permatasi. Iya, iya. Jadi artinya Turki tidak hanya menjadi fasilitasi, memfasilitasi mediasi, tetapi juga menampung refugee-nya, pengungsinya. Nah kalau misalnya Indonesia tidak mengambil inisiatif atau tidak ingin, ya itu lain lagi kan. Apalagi Bung Raffi bilang sekarang sedang menjabat sebagai presiden G20, dan ini dunia tahu gitu kan. Dunia tahu bahwa Indonesia sedang menjadi tuan rumah, di mana forum ini event-nya banyak sekali kan Bung Raffi. Ada 200 berapapun, hampir 300 event kalau saya nggak salah. Itu yang dilakukan setiap, setiap bulan ada event untuk G20 ini. Nah kita berharap juga, apa namanya, kan ada Parlemen 20, ada W20, Women 20, ada Business 20, ada segala macam. Nah ini sekarang bagaimana mudah-mudahan nanti kemudian mungkin, ya Indonesia punya keinginan. Saya yakin Indonesia punya keinginan untuk itu, karena sebagian negara yang tadi tidak suka dengan penjajahan kan begitu. Dan tidak suka dengan perang tentunya, lebih suka dengan kompromi-kompromise kan gitu konsens. Dan itu kan di ASEAN juga begitu, kita menganut faham itu gitu. ASEAN sendiri kan kita paling besar. Bu Nur, nggak terasa, sudah jam 1 pagi di tempat saya, padahal besok saya pagi-pagi harus berangkat ke Bali. Ada yang sebelum closing statement, ada lagi yang Bu Nur ingin sampaikan? Yang penting pemirsa di Indonesia ini? Ya, jadi saya, apa namanya, sangat berharap peran Indonesia di dalam, apa namanya, selain sebagai Presiden G20, juga sebagai negara yang cinta damai. Saya sangat berharap, pemerintah Indonesia akan melakukan suatu, saya yakin sudah melakukan gitu ya, tapi kita mungkin tidak tahu apa yang sudah dilakukan, tapi publiknya harusnya ada gitu. Karena ini kan hubungan internasional ini tidak bisa dinafikan, karena kita sudah menjadi global community, sudah menjadi bagian dari dunia. Sehingga tidak melihat jauh atau dekat, tapi kita sudah menjadi bagian, apalagi kita menjadi bagian dari G20. ASEAN ini kan merupakan ekonomik, kita di ASEAN yang paling besar, ASEAN ini juga merupakan ekonomik terbesar ketujuh di dunia. Kawasan ASEAN ya? Kawasan ASEAN. Indonesia sendiri, sebagai anggota G20 ini kan mewakili ASEAN sebetulnya, bahkan tidak hanya itu ya, di ASEAN kan Indonesia yang mewakili. Nah kemudian, yang lain, saya khawatir Bung Riffle, kalau ini tidak segera berhenti, saya pribadi ya, saya melihat dari bagaimana kawasan ini, ini akan kalau ini tidak segera dihentikan, perang ini tidak ada segera jalan keluar, misalnya ceasefire dan lain sebagainya, nanti akan kemana-mana, kita akan tahu betapa dinamikanya di dunia ini ya, dengan demokrasi, dengan apa namanya, rising of nationalism, ya kan meningkatnya nationalism yang terjadi, kemudian dengan adanya, apa namanya, munculnya ISIS, terorisme, radikalisme, Islamofobia, yang sudah meskipun sudah dikatakan tidak boleh kan, di 15 Februari ya, atau 15 Maret ya, kalau saya tidak salah itu sudah di 15 Maret, sudah dikatakan tidak ada lagi, tapi ini kan the rising of nationalism, the rising of ini, ini kan bahaya, apa yang kudeta di mana, masih terjadi kudeta, masih terjadi, nah kalau ini tidak segera, ada ceasefire, ada apa namanya, kalau negara-negara acuh, tak acuh seperti ini, saya khawatir akan meningkatkan eskalasi ini, meningkat, lebih banyak lagi nanti, saya khawatir, mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia ketiga, mudah-mudahan, mudah-mudahan tidak terjadi, karena kan, silahkan terus-terus, karena kan eskalasinya kan tinggi, politik, security, coba lihat, tidak hanya di sini kan, sudah terjadi eskalasinya, sudah banyak yang terjadi, misalnya di apa namanya, apa yang terjadi di Yemen, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Palestina, Israel, terus konflik-konflik, Laut Cina Selatan, konflik-konflik, kan ini kan memicu, nah ini yang saya khawatir, saya kan kebetulan, apa namanya kita di sini ya, apalagi kita tahu sekali, konstelasi dunia itu bagaimana, sebagai pengajar di international, international relation of course, kita tahu, beradimanya, apa ya, analisanya apa, nah ini mengerikan sekali, Bung Raffly, jadi itu seharapan saya, Bung Raffly juga, mari kita terus ya, dukung pemerintah Indonesia, dalam hal G20, dalam hal politik bebas aktifnya, agar bisa benar-benar muncul, sebagai negara besar, yang dikenal dengan negara, demokrasi, terbesar ketiga di dunia, dengan mayoritas penduduknya muslim, ini menjadi kebanggaan kita, kita pluralis, agama, banyak agama ada di kita, kita yakin, Binnika Tunggal Ika, unity in diversity, ini harus kita tunjukkan, kita munculkan, bahwa kita bisa memfasilitasi, perbedaan itu biasa, tetapi tetap, jangan dilihat dari perbedaannya, mari kita lihat, satu, ya kan, kita satu nation, tapi ini juga, ingat, kita satu dunia, global community, ini kan sudah tidak bisa dinafikan lagi, itu yang saya berharap, di dalam, apa namanya hal ini, Bung Refli, oke, silahkan closing statement, Bu Ulur, satu menit, atau satu dua kata, ya, mudah-mudahan, kita berharap, ya apalagi ini menjelang, Ramadan ya, Bung Refli ya, ini kan, menjelang bulan suci Ramadan, saya juga minta maaf, sama seluruh, pecinta sahabat Refli, Bung Refli, ya, selamat menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan, di bulan yang suci ini, kita bisa mendapatkan kedamaian, tidak hanya damai di Indonesia, tapi juga damai di dunia, ya, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan, perang Rusia-Ukraine, segera, berakhir, dan Indonesia, makin, berprestasi di dunia, dan makin sejahtera rakyat, ya, amin, terima kasih, ya, terima kasih banyak, Bu Nur, atas waktunya, tidak terasa, kita sudah berbincang, selama, hampir, satu jam kurang, ya, satu jam, Masya Allah, Bung Refli, selamat jalan, ya, mudah-mudahan, besok bisa bangun pagi, dan tidak ketinggalan pesawat, amin, 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 ya, acarannya sukses, amin, ya, semoga sekalian, itu tadi, dengan, Bu Nur Hayati, alias segap, mudah-mudahan, perbincangan ini, bermanfaat, untuk memberikan wawasan, kepada kita semua, terima kasih sekali lagi, Bu Nur, terima kasih, Bu Refli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, selamat menikmati,